Intro Halo Assalamualaikum Wr Wb Bagaimana kabar teman-teman sekalian Semoga selalu dalam kesehatan Amin Oke jadi di video kali ini Aku mau bikin tutorial Tentang gimana sih Caranya membuat Tampilan akhir video kita Sehingga muncul video-video kita Yang terdahulu Agar bisa kita promosikan ulang Seperti itu Oke jadi saksikan terus Video aku ini sampai dengan akhir ya teman-teman Intro Jadi pertama Kita buka dulu youtube Melalui google Disini aku pakai chrome Nah selanjutnya kita ketik youtube Nah kita klik aja yang paling atas ya Nah karena ini udah nyambung di akun aku Jadinya dia langsung nyambung dan tampilannya seperti ini Selanjutnya kita klik Tiga garis yang ada di kiri atas video Kita klik dan kita pilih video Anda Nah setelah kita klik video Anda Kita pilih salah satu video yang mau kita edit bagian akhirnya Saya pilih yang demi raga yang lain ini ya Sebagai contoh aja Nah kalau sudah Kita klik edit video yang ada di Kanan bawah video Edit video ya Kita klik edit video Yang berwarna biru Kita tunggu ya Selanjutnya tampilannya akan menjadi seperti ini Dan kita klik pengelola video Yang ada di deretan sebelah kiri Yang ada di deretan sebelah kiri Nah kita klik pengelola video Nah karena yang mau saya edit tadi adalah Demi raga yang lain Jadi aku klik edit disini Nah dan kita pilih Layar akhir yang ada di atas video ya Kita pilih yang layar akhir ya Nah kita klik Kita tunggu dulu Oke dan kita Klik tambah elemen Ya Kita klik tambah elemen Dan kita pilih Yang paling atas yaitu video atau playlist Karena kita mau menambahkan Video atau playlist Yang ada Di channel kita Kayak gitu Kalau kita pilih yang subscribe Mungkin kita akan mempromosikan Subscription ke channel kita ya Terus kalau pilih yang nomor 3 itu Yang channel Itu berarti kita ingin mempromosikan channel lain Misal kita punya channel Bukan hanya satu Kayak gitu ya Jadi kita bisa promosikan juga Di akhir video kita Dengan mengklik yang nomor 3 itu Yang channel Tapi karena saya mau menampilkan Video saya yang terdahulu Jadi saya pilih yang Yang paling atas ya Kita klik buat Nah dan kita klik yang paling bawah Pilih video atau playlist Kita klik Nah sekarang tinggal kita pilih Video yang mau kita tampilkan Di layar akhir video kita Jadi aku mau pilih ini Ya Dan disini bukan hanya Bisa untuk Menampilkan satu video aja ya Jadi kita bisa menambahkan Beberapa elemen video Yang mau kita tampilkan Jadi aku mau tambah lagi Jadi saya klik Tambah elemen lagi Nah aku klik Cari lagi Misalkan Coba aku tambah Tiga elemen ya Aku tambah lagi Seperti tadi caranya Oke sudah cukup Tiga Dan kita atur Kita atur ya Kita atur tempatnya Nah seperti ini Misalkan tiga kita atur Seperti ini ya Nah setelah kita atur Nanti tampilannya di video kita Di akhir video kita Akan seperti ini tempatnya ya Jadi resep cireng Ada di sebelah situ Terus Sayida Aisyah ini Ada di bawahnya cireng itu Terus sama Cara membuat E-card Ada di sebelah Kanan video Kanan saya itu ya Setelah itu Kalau sudah Selesai kita atur Kita klik simpan Nah simpan Simpan yang ada Di bagian atas Oke sudah Selanjutnya kita akan Cek ya teman-teman Kita keluar aja Dari google Kita langsung Langsung cek aja Lewat Aplikasi youtube Langsung ya Kita langsung ke Channel saya aja Dan kita cek Ini tadi ya Tadi kan kita Yang kita edit Demiraga yang lain ini ya Jadi kita coba cek Sudah muncul apa belum Kita percepat aja Nah munculkan ya Oke Oke Jadi itu tadi Cara membuat Atau menampilkan Tampilan video Akhir kita Sehingga video kita Yang terdahulu bisa ditampilkan Di akhir video kita Dan ini manfaatnya Banyak banget ya teman-teman Buat Promosi kita lagi Karena kan Video-video kita yang terdahulu Mungkin sudah gak dilihat orang Jadi kita promosikan lagi Di akhir video kita Agar orang Teman-teman yang lihat Juga bisa nonton lagi Kayak gitu ya Jadi sangat Banyak sekali manfaatnya Oke Sekian video dari saya Semoga video ini Bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tung będziemy Terima kasih.